Libur panjang bertempatan dengan hari besar, cuti bersama dan akhir pekan tampaknya dimanfaatkan banyak orang untuk berwisata termasuk ke objek wisata Gunung Bromo yang di hari pertama libur panjang ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di hari pertama libur panjang, pekan ini wisata Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, Kabupaten Proboligo ramai dikunjungi wisatawan. Panorama salah satu gunung tercantik di dunia ini rupa-rupanya masih memikat hati dan jadi idola baik bagi pengunjung dari dalam negeri maupun mancanegara. Kamis siang, salah seorang pengunjung Bromo mengaku tidak pernah bosan menikmati keindahan Bromo sementara yang lain mengaku datang karena penasaran dengan wisata Bromo yang tersohor. Duh, luar biasa, sangat indah, sejuk, terutama itu paling nyaman. Servisnya bagus juga, keren, keren, keren. Sudah berapa kali ke sini? Dua, dua kali. Sama suami, sama anak-anak. Sama anak-anak. Kenapa kau memilih Bromo ini, kenapa? Ya, bagus pak. Sudah berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Banyaknya wisatawan ke Gunung Bromo tentu membawa berkah bagi para pelaku jasa wisata, mulai dari operator ojek kuda, transportasi jeep, hingga penjual souvenir dan makanan di sekitar lautan pasir Gunung Bromo. Diperkirakan kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo akan terus melonjak hingga Minggu 12 Mei 2024 mendatang. Merespon tren kunjungan wisata ke Bromo, pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengimbau wisatawan tetap mematuhi peraturan dan menghormati budaya setempat. Ilsa Prionko, Robolingo.